Bersama saya lagi dalam Rite Noppa Channel Kehangatan Pilihan Raya Kecil Dundenggeri Banyak isu yang ditunggang oleh Patipas khususnya oleh Bersatu Perikatan Nasional Antara tuduhan yang mereka lakukan yang membuat dakoan melabel DAP sebagai kafir harbi Kononnya DAP berkerjasama dengan UMNO untuk menguasai Malaysia Macam-macam lagilah Dan yang terkini antara juga isu tanah sahabat semua Sehingga Zawawi pemimpin daripada UMNO ini Yang akan meneruskan saman terhadap Taki Yudin Yang dikatakan membuat kenyataan berbual fitnah, palsu dan sebagainya Jadi sahabat semua tanpa membuang masa Saya ingin membuatkan anda satu sesi pencerahan Yang begitu padu antara YB Azalina Uthman dan juga Pengimpin UMNO ini sendiri iaitu Zawawi Jadi tanpa membuang masa Ayo kita tonton video Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam barisan nasional Hari ini bersama saya ialah boh kepada kesedah Cikgu Rui kita dan kita ada lagi empat hari lah sebelum hari Penguangan undi Jadi Cikgu terima kasih eh pada datang program penerangan UMNO Malaysia Yang dipanggil HPK Hitam Putih Kelabu Jadi saya ni nak tanya satu je soalan Soalan yang tengah kecoh hari ni ni masalah tanah Ni saya nak baca kenyataan Menjadi tanggungjawab kesedar Pula untuk memberi hak milik tanah ni Kepada penoka-penoka mereka Namun kami dapati Perkara ini tidak berlaku Dakwanya ketika sidang akhbar Di pusat informasi perikatan nasional Bagi pelan raya PRK Negeri Di sini pada Agistin Jadi Cikgu macam mana ni Cikgu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dato' Sri Kerana menjemput saya Sebenarnya Sekitar pilihan raya ni Kita orang Kelatan boleh tengok belakang Semuanya Di persalahkan kepada kesedar Semua pemimpin-pemimpin negeri ni Salahkan kesedar Tapi mereka Sebenarnya mereka tahu Tapi buat-buat tak tahu Di kesedar ni Dia ada Beberapa Apa Keada Yang pertama Satu RKT RKT ni Rancangan kemajuan tanah Yang mana tanah-tanah ini Telah diwartakan Dan telah dibayar Premiumnya kepada kerajaan negeri Dan telah dibangunkan Oleh kesedar Bermula 1978 Semasa Semasa kerajaan Bersana-sana Bentar Beli Kelantan Jadi yang keduanya RPT RPT ni tanah Yang dipanggil Rancangan Pemulihan Tanah Tanah ini Yang sedia ada Meneroka masyarakat Sini pun Yang dipanggil Masyarakat Yang asal lagi Iaitu Orang Kapuah Asal Dan ini kita namakan Dulu takdir Tapi kita namakan dia RPT Rancangan Pemulihan Tanah Ini ada dua peribadian RPT ni Kita tidak bayar Premium Yang ini Dah jadi milik Individu Dan yang bakinya Kerajaan negeri Kena anugerahkan Kepada rakyat Yang ada itu RPT ni Kita bawa rakyat Daripada Penorka Daripada luar Dan tanah ini Kita bayar premium Macam Felda Macam Felda So Yang saya herannya Hari ni Macam mana Kerajaan keratan Cakap Kita dah luluskan Kesedar kena bagi Tak payah arah lah Kesedar Kesedar tahulah Apa yang dibuat Yang dia sepatut buatnya RPT Dia sepatutnya Kena memberi Grand-grand ini Kepada Penoroka-penoroka Di RPT Ini di bawah Kuasa mereka Yang RKT ni Adalah tanah kita Tanah yang kita Bayar premium Dan kesedar telah Melok-lokkan tanah Seluas Apa Sepuluh ekar Dan Adanya Baki dalam Sepuluh ekar Untuk perumahan Yang ladangnya Sepuluh ekar Yang ini Kita juga Dah habiskan belanja Belanja-belanja ni Semua diberi Kepada kerajaan negeri Premium Kepada kerajaan negeri Pecah Lok tanah pun Kerajaan negeri Nak tukar Nama tanah Ataupun Nak pun Apa Nah Itu pun kita kena bayar Proses Sebagainya Kepada kerajaan negeri So kerajaan negeri Mendapat Wang Mendapat Pulus Yang hilang Puluskan kita Tetapi bagaimana Dia nak mengarah kita Kita Rancang Tanah RKT ni Kita rancang Dan insyaAllah Semasa saya Menerima Watikah Tidak dipimpin Tidak dipimpin oleh Barisan Nasional Sampai 2023 Pun Disitulah terbantuknya Perkara-perkara Yang sepatutnya Kita selesaikan Dan ketiga itu Kerajaan Tuan Dr. Mahathir Muhyiddin Yassin Dan Perikatan Nasional Dia tidak memberikan Fokus untuk Menyelesaikan masalah ini Betul ya Selepas saya melangkah kaki Pada bulan 6 Tiba-tiba Saya nak selesaikan Dan pada 6 Hari bulan 3 Kita telah memanggil semua Ketua-ketua KKR Di Apa Di kesedaran ini Supaya Berkursus Kursus tentang Harta pusaka Ini belum Pilihan raya lagi Tak tahu Tak tahu nak ada Pilihan raya Tetapi itu Niat nawaitu kita Kita telah menjemput Ketua-ketua Penawakan Supaya Mereka Kursus Faham Bagaimana Tentang pengurusan pusaka Sebab apa Sebab kita nak Bagi geran ini Kepada mereka Menjadi hak mutlak mereka Nak bagitahunya Bulan 3 lagi Ini bulan 8 Dan ini Dah 6 bulan 5 bulan lepas Kita dah panggil Dan Kitanya akan Menggunakan Keedah Paraik Tidak seperti Tanah-tanah Rancang kemajuan Wilayah yang lain Tentu Seri Yang mahu Minta Saya Melaksanakan Supaya tanah-tanah ini Apabila kita bagi geran Dan pesakanya Mengikut farai Kalau anak 5 5 lah Kita tak nak Anak yang sulung Bergaduh dengan Anak yang bos Kita tak nak Yang tengah Bergaduh dengan Anak yang sulung So kita serahkan Bagaimana Cuma yang kita Jaga adalah Status tanah Iaitu Sawit Ataupun Getah Ini yang kita Nak jaga Syarat-syarat tanah Tapi yang Hari ini Keluar kenyataan Daripada Timalan Menteri Besar Mengatakan Dia dah arah Kesedar saja Yang tak buat Nak arah macam mana Tanah kita Kita Perjabat tanah Kerajaan Negeri ini Umpama JBJ Terusri Kita tak ada kereta Kita nak jual Kepada siapa Ikut kita lah Cuma Pertukaran nama itu Kena dilakukan DJBJ Untuk pendaftaran Sama juga Dengan gerang-gerang tanah ini Gerang tanah ini Adalah Milik kesedar Kalau kita buka Ini salinan Ini salinan saya bawa Salin dengan gerang tanah Kalau saya baca sini Tanah lot PT 6928 Jajahan Gua Musan Buking Renok Keluasan 3.99 Hektar Berdasamaan Lebih keras 10 hektar Tanah pertanian Lepas itu Cuba tengok Rekod ketuan punyakan Rekod ketuan punyakan Lembaga kemajuan Kelantan Selatan Ni Hektar Tidak boleh sebut Negeri Maksudnya Kerajaan Tanda Kesedarlah Kerajaan Pusat So Sekarang Datuk Seri Kesedar Akan melaksanakan Tanggungjawab Bila Terpulang kepada Kesedarlah Betul Kerajaan Negeri Tak tahu Perancangan kita Macam mana Kita nak bagi pun Kepada anak kita Yang kita boleh Lepas tangan Lepas tangan macam mana Kalau anak kita ni Dajah satu Takkan kita nak bagi harta Biar dia jaga Disiplin kena cukup Penoroka-penoroka ini Perlu berdisiplin Perlu kena mengikut Arahan-arahan Supaya Komuniti Yang ada itu Tidak akan menjadi Tegang So Kita akan bagi Berperingkat-peringkat Berfasa Lagipun Kesedaran dah banyak Habis duit Bayar premium lagi Seveja lagi Tukar hak milik lagi So Kita akan Bagi berperingkat-peringkat Kepas biaya Kesedaran semua Saya nak bagi Dato' Sri Peneroga Di Kesedaran ini Tidak perlu Membayar Satu sen pun Melainkan Minyak kereta dia Datang untuk tempat Pindah milik tanah Ya bayar Takkanlah Kesedaran nak bayar Tambang kereta So Yang itu Dia Yang lain Semua kita bagi Inilah Baik yang Kerajaan Persetuan Agensi Badan Berkanu ini Yang nak melihat Kesejahteraan Masyarakat Dan rakyat pada masa hadapan Soalan saya Yang kedua Yang paling akhir Cikgu Satu je soalan saya Sebelum cikgu jadi Bos bagi Kesedaran Siapa Bos Kesedaran Sebelum saya Kenapa dia tak buat Sebelum saya Orang pah kan Kenapa dia tak buat Dato' Ni Abduh Dan sebelum Dato' Ni Abduh Dato' Sazimimiyah Dua-dua ini Bukan orang UMNO Bukan orang Barisan Nasional Yang tergendarlah Ketika inilah Ketika inilah Ketika Kerajaan Perikatan Nasional Dan Kerajaan Tuan Nogdo Mahdi Eh ni Jadi saya tak tahulah Kenapa Jadi sebenarnya Sama juga dengan Agropolitan Huh Kalau dia Agropolitan Akhir sekali Kita menyesalkan Masalah di Agropolitan Kebanyakannya Permasalahan Ketika 2018 Sehingga 2023 Ini yang jelas Dan Saya mintalah Timbalan Menteri Besar Sepatutnya Melihat diri dia Kembali Siapa yang Mentakbik Kesedaran sebelum Badan Ni Betul Amno Malaysia Nasional Sebelum 2018 Dah mula Dah Mengorak-orak Untuk membuat Grand-grand In Betul Jadi Tak betul lah Tanah ni Milik dia Kalau tanah saya Saya lah Milik Cuma saya nak Tukar nama tu Tukar dia Menjabat tanah lah Macam DJPJ lah Kalau kereta Itu kena faham Konsep ni Jangan sampai Hak dia Dia nak bagi Ada satu lagi Grand Atas-grand Ini yang Yang kita lihat Ini macam Macam pencerobohan Macam pencerobohan Grand-atas-grand Dalam kesedaran ni Kita tengok Ada grand Atas-grand Grand kesedaran Tiba-tiba Kerajaan Negeri Mengujudkan Satu lagi grand Di atas Grand kesedaran Sehingga kita nak Lock-lockkan Jadi bermasalah Tapi Kita akan Selesaikan Di mahkamah Sebab grand kita Lebih awal Kita dah bayar Premier Mungkin dia buat ni Sebab mereka merasakan Ini bukan tanah kesedaran Dia tahu tanah kesedaran Tapi dia nak tunjuk Dia ada kuasa Kita tahulah Kerajaan Negeri Boleh buat grand Bila-bila masa pun Dalam masa 2-3 hari Boleh buat grand Tetapi Kesahian grand itu Kita tak tahulah Sama ada saya Mahkamah yang akan Menentukan Ya Ini pencerobohan Seperti Israel Mencoboh plastik Ini Tok Rui Apa cikgu Saya pun Dalam penutup ni Dalam masa 4 hari Pada hari Buangundi ni Apa nasihat Cikgu sebagai orang lama Dalam amur barisan nasional Dalam keadaan sedemikian Mungkin kita dapat melihat Grand Raya Kecil ni Sebagai satu hikmah Bagi kita Sebagai alipati Yalah Kita terutama orang UMNO Yang ambil sikap mudah Ini masanya Untuk kita mengembalikan Orang-orang Melayu Dalam negara kita Dan Wadah perjuangan Yang kita lihat hari ni Tidak boleh Samakan dengan UMNO Walaupun tumbuh Parti macam cendawan Mengatakan mereka Nak menggantikan UMNO Macam bersatu Tetapi Kita dapat lihat Bahawa parti-parti yang lain Tidak Mampu Untuk Menjadi sebaik UMNO Sekarang Inilah masanya Orang-orang UMNO Orang Melayu terutamanya Orang Melayu Tak kira lah Rompas apa-apa Bagilah sokongan kepada UMNO Dan ianya juga Boleh Memberi Semak dan imbang Kepada kerajaan negeri Kalau mereka terlalu kuat Tidak ada suara Yang Apa Menegur mereka Akhir sekali Mereka akan lalai Dan yang akan menjadi korbannya Adalah rakyat Jadi saya Pandangan saya lah Orang negeri ni Buatlah keputusan terbaik Bukan soal pembangunan Sebagainya Tetapi ini Soalnya Soal semak dan imbang Apatah lagi Kalau soal pembangunan Dan saya tengok Manifesto Yang Dibawa oleh mereka Semuanya Kerajaan bersatu Yang membuat Kerajaan negeri Tak boleh buat yang tu Sikit-sikit saja Kalau nak manifesto tu Kalau nak manifesto tu Kena pilih Undi pada sana Lagi laju Lagi cepat Satu pernyataan Saya rasa itu sajalah cikgu Terima kasih Saya pun dapat Tapi saya doa Supaya orang-orang Dalam PRK kita Dalam N43 ni Akan memahami bahawa Inilah permulaan kita Untuk membawa kembali Kejayaan dan pembangunan Kepada rakyat Terutama sekali di kawasan Parlimen Burung Musang Dua negeri dan Dua negeri dan air sekali Di negeri kata Terima kasih cikgu Alhamdulillah Sempit politik fitnah Yang cuba mereka lakukan Jadi terbaik pencerahan itu Sahabat semua Sekiranya Anda memberikan Separan komen Pandangan Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan Cara berhemah Terima kasih Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahas mulanya Tepuk dada Tanya selera Sekian cerita pada Orang Deput Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye